musik oke kawan jumpa lagi dengan saya di channel tenisimana ini ada pipo y81 dengan keadaan mati total ini barusan diantar ke tempat saya mungkin mau ganti rcd yang punya hp ini tetapi hp tidak mau hidup jadi kita coba tekan on off nya tidak ada respon sama sekali dan disini kita coba masukkan kabel casar dan tidak ada respon sama sekali kalau kita masukkan ke power supply dia seperti ini kurang lebih ampere nya seperti ini jadi hanya naik sedikit dan apabila saya lepas dia langsung turun jadi saya tekan saya lepas on off nya dia langsung turun jadi segitulah kalau di power supply dan saya akan coba mengecek hp ini tetapi sebelum sebelumnya untuk hp pipo y81 biasanya bermasalah di ic clock nya jadi kita coba rehot dulu untuk ic clock nya ini kasus yang seperti ini sebelumnya sudah saya upload tapi kebetulan sudah hampir dua minggu ini saya tidak dapat servisan jadi untuk kali ini saya bikinkan lagi videonya jadi kita buka dan disini saya akan coba merehot ic clock ini dia ada di belakang kalian ini jadi kita lepas kameranya sebelum kita eksekusi yang lain kita coba dulu rehot ic clock nya baik kawan sekarang kita coba angkat kaleng ini jadi sebelum eksekusi yang lain kita coba angkat kaleng ini dan kita rehot ic clock nya ini kita blower hingga kalengnya bisa terangkat dan kalengnya sudah bisa terangkat dan untuk ic clock nya kita goyangkan dan sudah kita lehot kita dinginkan lalu kita bersihkan bersihkan oh jadi dan setelah kita bersihkan kita tambahkan alat pendingin supaya cepat dingin lalu kita ini mesinnya masih cukup panas kita dinginkan lagi dan kita ambil lcd nya tadi lalu kita coba tes setelah dan kita coba tekan on off nya dan sudah hidup kembali disini kita bantu dengan kabel casan disini sudah ada gambar pipo jadi kita tunggu hingga masuk ke menu ini masih posisi logo dan kita tekan on off nya dan ini ada logonya juga masuk saya ada kunci layarnya jadi berhubung kunci layarnya tidak dikasih tau kita sudahi tutorial ini dan dia tidak bisa masuk ke menu disebabkan ada kunci layar atau pin layar oke begitulah kawan cara memperbaiki pipo Y81 ini semoga bermanfaat bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum tau cara memperbaiki pipo Y81 ini dengan gejala seperti yang ada di awal video tadi semoga bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati